Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Sedikit mengenai Program Kartu Prakerja Serta pembukaan Program Kartu Prakerja Gelombang 17 Oke sebelum kita Lanjut pembahasan Teman-teman yang belum Subscribe channel ini silahkan ya Teman-teman subscribe karena di channel ini Banyak sekali informasi Informasi yang bermanfaat Baik seputar prakerja Dan lain-lain Dan juga jangan lupa Bunyikan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan Informasi menarik Dan informasi seputar Kartu Prakerja Oke langsung saja ya Kita bahas mengenai Program Kartu Prakerja Gelombang 17 Oke di akun Program Kartu Prakerja Yang sudah mendaftar Jika misal login Jika kita login Itu masih belum ada ya Info gelombang pelatihan Nah untuk informasi Mengenai gelombang 17 Yang mana menurut PMO Gelombang 17 itu Akan dibuka Yang mana Bila ada Kepesertaan dari Gelombang 12 Sampai Dengan gelombang 16 Yang dicabut Karena Dia tidak membeli Pelatihan pertama ya Dalam jangka waktu 30 hari Sejak mereka ditetapkan Sebagai Penerima Kartu Prakerja Nah Yang menjadi pertanyaan Apakah ada ya Peserta yang dicabut Nah Menurut PMO juga Ini Sudah ada ya Yang beberapa Yang dicabut Mulai dari Gelombang 12 Sampai gelombang Ke 14 ya Karena Untuk batas Akhir pembelian Pelatihan pertama Untuk gelombang 15 Itu Sampai 22 April ya 2021 Yang artinya Esok hari Oke Kita bahas dulu ya Jadi Untuk gelombang 17 Itu sudah pasti ya Akan dibuka Karena Sudah ada Kepesertaan Dari gelombang 12 Gelombang 13 Dan 14 Yang sudah Dicabut Nah Disini kita Kan bahas ya Berapa sih jumlah Peserta yang Dicabut Mungkin teman-teman ya Mungkin banyak yang bertanya Itu kenapa Dicabut Ya mungkin Karena dia Lupa untuk Membeli Pelatihan pertama Oke Kita bahas dulu Mengenai Gelombang ke 12 Nah Gelombang ke 12 itu Ada Sekitar 11.000 Peserta Yang telah Dicabut Ini dari Menurut PMO ya PMO Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Itu ada 11.000 Peserta Yang Dicabut Nah Kemudian Untuk gelombang 12 Ini juga Sudah ada ya Dari PMO Itu untuk Gelombang ke 13 ya Yang belum Membeli Pelatihan Itu Ada sekitar 12.000 Yang artinya Kan ini Sudah Mencapai Batas Akhir ya Untuk Pembelian Pelatihan Gelombang ke 13 Arti Ini Sudah Dicabut Kartu Kepesertaannya Untuk Mengikuti Prakerja Dan Kas itu Sudah Dikembalikan Ke Negara Kemudian Untuk Gelombang 14 Gelombang 14 Itu Sudah Ada Sekitar Sebanyak 8.198 Peserta Yang Dicabut Ke Pesertaannya Dan Tidak Bisa Lagi Untuk Mengikuti Prakerja Kemudian Untuk Gelombang 15 Yang Mana Batas Akhirnya Itu Besok Untuk Informasi Update Terbaru Dari Manajemen Pelaksana Program Prakerja Ada Sekitar 11.000 Peserta Yang Belum Membeli Pelatihan Pertama Sejak Dinyatakan Lolos Dari Prakerja Yang Mana Jika Belum Dibelanjakan Yang 11.000 Ini Berarti Ada 11.000 Peserta Yang Dinyatakan Tidak Lolos Dalam Prakerja Gelombang 15 Atau Mengembalikan Kekas Negara Nah Jadi Untuk Gelombang 17 Itu Sudah Pasti Akan Dibuka Kemudian Untuk Gelombang 16 Untuk Batas Akhirnya Itu Masih Belum Ya Karena Batas Pembelian Pertama Pengumuman Itu Tanggal 31 Maret Tanggal 31 Maret Jadi Sampai Sekarang Ini Belum Ada Batas Akhir Untuk Pembelian Nah Jika Misal Kita Hitung Berarti Untuk Batas Maksimal Itu Ya Itu Di Bulan Mei Itu Sudah Ada Batas Akhirnya Jadi Kita Masti Menunggu Nah Jadi Untuk Gelombang 17 Jika Kita Jumlah Total Peserta Yang Gagal Dari Gelombang 12 Sampai 15 Yang Mana Gelombang 12 Itu Ada 11 Ribu Peserta Gelombang 13 Ada 12 Ribu Peserta Gelombang 14 Ada 8 198 Peserta Dan Gelombang 15 Ada 11 Ribu Peserta Ya Ini Masih Prakiraan Jadi Total Untuk Kepesertaan Gelombang Ke 17 Jika Memang Dibuka Itu Ada Sekitar 42 198 Peserta Namun Ini Masih Belum Ada Gelombang 16 Jadi Jika Misal Tarulah Untuk Gelombang 16 Ada Sekitaran 8 8.000 Jadi Ada Sekitar 50.000 Kuota Untuk Gelombang Ke 17 Yang Pasti Gelombang 17 Itu Akan Dibuka Setelah Gelombang 16 Batas Akhir Pembelian Pertama Telah Diumumkan Jadi Jika Misal Bulan 5 Diumumkan Kemungkinan Pertengahan Bulan 5 Itu Untuk Gelombang 17 Akan Dibuka Jadi Teman Teman Tetap Ikuti Update Channel Ini Nanti Saya Akan Terus Update Mengenai Prakerja Mudah Mudahan Teman Tidak Ketinggalan Informasi Untuk Pembelian Pelatihan Pertama Sehingga Teman Teman Kepesertaannya Dicabut Jadi Tetap Stay Tune Di Channel Ini Dan Terus Ikuti Channel Ini Mungkin Cukup Untuk Informasi Mengenai Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Ke 17 Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Jika Misal Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh